Selamat sore anggota jemaat simpatisan dan para pemirsa PA online GKI Karangsaru yang dikasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa di tengah masa pandemi virus corona yang masih belum usai ini, kita tetap diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan melalui PA Pendalaman Alkitab dengan tema Abraham, Bapak yang melepaskan anaknya. Bapak Ibu Saudara mari kita bersatu hati di dalam doa, kita mempersiapkan diri. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Kami tetap diberkati, kami tetap disertai. Bahkan sore hari ini kami boleh mendengar sabda firmanmu. Biarlah Pendalaman Alkitab yang boleh kami nikmati, yang boleh kami ikuti dan mengerti, memampukan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan yang masih engkau percayakan kepada kami. Meskipun ada tantangan, meskipun ada pergumulan, kami percaya bahwa engkau Tuhan yang menyediakan. Engkau Tuhan yang berserta dengan kami dan engkau Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, mari kita membuka kitab kejadian pasal 22 ayat 1-19. Kitab kejadian pasal 22 ayat 1-19 menjadi perenungan kita. Saya akan membacakannya demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia perfirman kepadanya Abraham, lalu saudnya, ya Tuhan. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Isak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelanak ledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Isak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Isak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Isak kepada Abraham ayahnya. Bapak, Saud Abraham, ya anakku. Pertanyalah iya, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi dimanakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunnyalah kayu. Diikatnya Isak anaknya itu dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Saudnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran. Pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Dan mereka bersama-sama berangkat ke Persieba. Dan Abraham tinggal di Persieba. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan. Dalam film Troy. Karya sutradara Wolfgang Petersen. Yang dirilis tahun 2004. Terdapat bagian dan kalimat yang menyayat hati. Ketika Priam, Raja Troya, mendatangi Achilles untuk meminta mayat, sang putra mahkota, Hektor. Yang dibunuh oleh Achilles dalam pertarungan satu lawan satu. Raja Priam berkata. Aku menahan penderitaan yang tak pernah dirasakan siapapun. Aku mencium tangan pria yang membunuh putraku. Aku menyaksikan putra tertuaku tewas. Aku menyaksikan kau menyeret mayatnya di belakang kereta. Kembalikan dia kepadaku. Dia pantas menerima pemakaman kehormatan. Kau tahu itu? Kembalikan dia kepadaku. Ayahmu meninggal terlalu cepat. Tapi dia beruntung. Tidak hidup untuk melihat putranya tewas. Kau sudah rampas semuanya itu dariku. Aku mencintai putraku. Sejak dia buka matanya hingga saat dia menutup matanya. Biarkan aku memandikan jenazahnya. Biarkan aku berdoa untuknya. Bapak ibu saudara yang dicintai Tuhan sebuah adegan yang menunjukkan cinta seorang ayah kepada putranya dan kesedihan yang teramat dalam saat menerima kenyataan putra tercintanya sudah tiada. Sedangkan topik pendalaman Alkitab kita. Abraham, Bapak yang melepaskan anaknya ini menyuguhkan kisah seorang ayah yang rela mempersembahkan putranya sebagai korban bakaran sesuai perintah Allah. Apakah Abraham tidak mencintai anaknya yang sekian lama dinantikannya? Apakah Allah sedemikian kejamnya sehingga tega memerintahkan Abraham mengorbankan putranya? Atau ada apa sesungguhnya dari kisah ini? Kiranya pemendalaman Alkitab, Abraham Bapak yang melepaskan anaknya ini menjadi kekuatan dan inspirasi bagi kita semua dalam menghadapi tantangan kehidupan dan cerat dunia yang bisa mengerus iman percaya kita kepada Tuhan. Kita akan mulai, kita melihat seputar tokoh. Yang pertama adalah Abraham. Abraham adalah keturunan dari Sam dan anak dari Terah. Riwayat hidup Abraham dicatat dalam kejadian pasal 11 ayat 26 sampai pasal 25 ayat 11. Dan ringkasannya dapat kita baca di kisah para rasul pasal 7 ayat 2 sampai 8. Abraham atau nama itu berarti Bapak sejumlah besar bangsa sebelumnya bernama Abram yang artinya Bapak yang luhur. Tuhan memanggil Abram untuk pergi dari negeri leluhurnya dan sanak saudaranya ke negeri perjanjian yang akan ditunjukkan Tuhan. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Abram akan dibuat menjadi bangsa yang besar namanya Masyur dan menjadi berkat. Abram patuh kepada perintah Tuhan. Ia pergi membawa sarai dan lot serta segala kepunyaannya. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram atau Abraham mengalami banyak pengalaman iman dalam perjalanannya. Menghadapi Firaun di Mesir. Berpisah dengan lot. Mengalahkan raja-raja di timur. Mendoakan dan menawar Tuhan untuk keselamatan Sodom dan Gomorrah. Serta menerima janji keturunan dalam kelahiran Isaac di masa tuanya. Dari semua pengalaman iman Abraham, peristiwa kepercayaannya diuji oleh Tuhan di salah satu gunung di Tanah Moria. Merupakan ujian terberat dan memiliki makna yang sangat dalam. Syukur kepada Tuhan, Abraham lolos, lulus dalam ujiannya. Tokoh yang kedua adalah Isaac. Isaac yang artinya tertawa, merupakan anak perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan Sarah di usia tua mereka. Ketika Tuhan menjanjikan keturunan kepada Abraham dan Sarah. Bahkan akan menjadikannya bangsa yang besar. Keduanya menjadi tertawa. Mereka merasa sudah tua dan Sarah mandul bisa dibaca di kejadian 11 ayat 30. Bagaimana mungkin mereka punya keturunan. Namun janji Tuhan terkenapi. Isaac lahir saat usia Abraham 100 tahun. Dicatat dalam kejadian 21 ayat 1-7. Sarah mengatakan, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Kejadian 21 ayat 6. Isaac lah yang dipersembahkan Abraham sesuai perintah Tuhan. Tokoh yang ketiga adalah kedua bujang Abraham. Ketika Abraham mendapat perintah Tuhan untuk mempersembahkan Isaac sebagai korban bakaran di tanah Moria. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham segera melaksanakan perintah Tuhan. Dan mengajak kedua bujangnya. Kedua bujang Abraham selalu patuh kepada perintah Abraham. Bapak ibu saudara yang dicintai Tuhan. Mari kita lihat situasi peristiwanya. Perikop kejadian 22 ayat 1-19 yang kita renungkan ini. Mengisahkan peristiwa yang sangat menarik. Dan memiliki kedalaman makna yang penting. Dimulai dengan perintah Tuhan kepada Abraham. Untuk mempersembahkan Isaac sebagai korban bakaran di tanah Moria. Dicatat. Keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya. Dan memanggil dua orang bujangnya beserta Isaac anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia. Dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 3. Setelah menempuh perjalanan tiga hari lamanya. Abraham melihat tempat yang dikehendaki Allah untuk mempersembahkan Isaac. Ia memerintahkan kedua bujangnya untuk tinggal dan menjaga keledainya. Abraham bersama Isaac berjalan bersama menuju tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunnya lah kayu. Diikatnya Isaac anaknya itu. Dan diletakkannya di mesbah itu. Di atas kayu api. Ketika Abraham hendak menyembeli Isaac. Maka berserulah malaikat Tuhan dari langit. Dan menghentikan niat Abraham untuk membunuh Isaac. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam pelukar. Abraham mengambil domba itu. Lalu mengorbankannya sebagai pengganti Isaac. Malaikat Tuhan melihat kerelaan yang sungguh-sungguh dari hati Abraham. Maka ia memberikan berkatnya kepada Abraham dan keturunannya. Kemudian Abraham kembali kepada kedua bujangnya. Dan berangkat bersama-sama ke Beersheba untuk tinggal di sana. Peristiwa yang indah. Peristiwa yang juga mengherankan. Namun peristiwa yang berakhir dengan bahagia. Mari kita lihat ayat-ayat penting yang perlu untuk kita telah. Yang perlu untuk kita sungguh-sungguh cermati. Kita mau melihat ayat satu dan ayat dua. Dikatakan demikian. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya Abraham. Lalu saudnya. Ya Tuhan. Firmannya. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Yang engkau kasihi ya ini Isaac. Pergilah ke tanah Moria. Dan persembahkanlah dia di sana. Sebagai korban bakaran pada salah satu gunung. Yang akan kukatakan kepadamu. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita cermati perintah Tuhan ini. Apa yang muncul dalam benak kita. Apa yang muncul dalam pikiran kita. Apakah muncul pemikiran Allah memberikan perintah yang kejam. Allah memberikan perintah yang tidak masuk akal kepada Abraham. Namun bapak ibu saudara lihat. Abraham tidak bingung atau protes Tuhan. Tetapi segera melakukannya. Ini menarik sekali. Anak yang dinanti-nantikan. Anak yang dirindukan. Anak perjanjian. Namun hari itu Abraham mendengar perintah Tuhan. Yang sangat tidak masuk akal. Kalau kita perhatikan. Ada kata penting di sana. Yaitu nasah. Dalam bahasa Ibrani. Yang diterjemahkan dengan mencoba. Kata nasah ini. Memiliki arti. Membuktikan kualitas sesuatu. Biasanya melalui sebuah ujian atau tes. Tuhan ingin membuktikan. Keabsahan. Keaslian iman Abraham. Ini yang perlu untuk dicacar mati. Bahwa kadangkala dalam hidup ini. Memang ada ujian yang diberikan Tuhan. Untuk memurnikan kita. Ada ujian yang diberikan Tuhan. Untuk melihat kualitas iman kita. Ini kita lihat dari ayat 1 dan ayat 2. Lalu ayat 3 dan 4 berkata demikian. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelanak ledainya. Dan memanggil dua orang bujangnya. Beserta isak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia. Dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketika Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Bapak-Ibu yang dicintai Tuhan. Abraham segera melaksanakan perintah Tuhan. Abraham tidak protes. Abraham tidak tanya ini dan itu. Abraham melaksanakannya di dalam kesetiaan dan kepatuhan. Bahkan ia berjalan tiga hari lamanya. Bapak-Ibu bisa bayangkan. Bapak-Ibu tahu. Bahwa anak yang Bapak-Ibu cintai. Anak yang Bapak-Ibu kasihi. Anak yang sangat Bapak-Ibu dambakan. Dan Bapak-Ibu tahu bahwa perjalanan itu adalah perjalanan. Di mana anak kita akan mengalami kematian. Apa yang Bapak-Ibu rasakan tiga hari berjalan bersama dengan anak yang kita cintai. Dan kita tahu bahwa itu adalah perjalanan terakhir dengannya. Kita bisa bayangkan. Apa yang digumulkan. Apa yang dirasakan. Bagaimana hati Abraham berjalan tiga hari bersama dengan Isaac. Yang akan ia persembahkan. Cerita ini barangkali sebuah cerita yang sudah berulang-ulang kita dengar. Namun hari ini kita mau mencoba merasakan. Mari kita coba tempatkan diri bagaikan Abraham. Apa yang kita rasakan ketika kita bersama dengan anak kita. Dan kita tahu apa yang akan terjadi dengan anak itu. Namun Abraham patuh dengan setia melaksanakan perintah Tuhan. Kita lihat ayat kelima dan ayat keenam. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Tinggallah kamu disini dengan keledek ini. Aku beserta anak ini akan pergi kesana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu. Dan memikulkannya ke atas bau isak anaknya. Sedang di tangannya. Di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bapak ibu yang dicintai Tuhan. Abraham tahu. Tempat yang Tuhan kehendaki. Itu butuh sebuah kepekaan. Abraham meminta bujangnya untuk tinggal. Menjaga keledai. Dan yang menarik Abraham berkata. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ada kata kami disana. Ada kata majemuk yang Abraham sampaikan. Dan rupa-rupanya disitu tersirat iman Abraham. Bahwa ia akan kembali bersama dengan isak. Yang menarik adalah ketika di tempat itu Abraham mengambil kayu. Lalu memikulkannya ke atas bau isak anaknya. Di bawahnya api dan pisau. Dan mereka berjalan bersama-sama. Sekali lagi bapak ibu mari kita renungkan. Coba kita bayangkan. Ketika kita menjadi Abraham. Itu tempat tiga hari berjalan. Dalam perasaan hati yang pasti gundah dan gulana. Dan tiba waktunya. Ia memikulkan kayu yang ia sudah persiapkan di bau isak. Dan mereka berjalan bersama-sama. Bapak ibu bisa bayangkan berjalan bersama anak yang kita cintai dalam situasi seperti itu. Bapak ibu akan berkata apa. Bapak ibu akan menyampaikan apa kepada anak yang kita cintai. Dan yang sangat-sangat menyentuh hati adalah ketika kita lanjutkan di ayat yang ketujuh dan kedelapan. Lalu berkatalah isak kepada Abraham ayahnya bapak. Saud Abraham. Ya anakku. Pertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi dimanakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bapak ibu apa yang ditanyakan isak adalah sebuah pertanyaan yang sangat wajar. Ia bertanya. Bapak. Kita sudah ada kayu. Kita sudah ada api. Lalu anak domba yang akan dipersembahkan itu di mana? Bapak ibu kalau kita sebagai Abraham ditanya anak kita. Dan kita tahu bahwa anak kitalah yang menjadi domba korban bakaran bagi Tuhan. Apa yang akan kita rasakan? Apakah kita bisa bayangkan perasaan Abraham pada waktu itu? Namun Abraham menjawab Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Barangkali disana ada iman. Namun juga disitu sebenarnya ada kegalauan dari Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya. Anakku. Bapak ibu detik-detik dan momen-momen yang pasti sangat-sangat tidak pernah dilupakan Abraham. Detik-detik kehidupan yang sangat-sangat membuat hati Abraham merasakan kepedihan. Namun kita juga nanti akan lihat apa yang terus dilakukan Abraham karena iman dan kepatuhannya kepada Tuhan. Ayat 9 dan ayat 10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah disitu. Disusunlah kayu. Diikatnya Isaac anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Bapak ibu bisa perhatikan disini. Abraham bersiap mempersembahkan Isaac. Kalau tadi kita mencoba berdiri di posisi Abraham. Tapi mari kita bergeser sedikit. Kita ganti peran menjadi Isaac. Bapak ibu kalau seandainya kita itu Isaac. Isaac bukan berarti anak-anak. Direntang orang yang sudah bisa berpikir. Direntang usia yang sudah punya nalar. Dan ketika Isaac diikat oleh Abraham. Ditaruh di mezbah itu. Di ayat-ayat ini tidak tercatat apapun respon dan komentar Isaac. Seandainya kita yang menjadi Isaac. Apakah kita tidak sadar bahwa kita adalah domba korban bakaran itu. Dan ketika kita diikat oleh Bapak kita. Dan kita akan dipersembahkan kepada Tuhan. Kira-kira apa yang akan kita rasakan. Apa yang akan kita berbuat. Dan tindakan apa yang akan kita lakukan. Saya mencoba untuk merenungkan hal ini. Rasa-rasanya tidak semua orang akan seperti Isaac. Yang patuh kepada Abraham ayahnya. Yang siap dikorbankan. Di tengah segala ketidakmengertian. Tapi Isaac pasrah. Isaac berserah. Isaac takut. Taat. Bukan takut. Taat. Atas perintah ayahnya. Tidak berontak. Bapak Ibu. Ada banyak diantara kita. Di situasi-situasi yang seperti ini. Kita bisa berontak. Dan tidak taat kepada Tuhan. Namun ketika Abraham dan Isaac menyatu dalam kepatuhan akan Allah. Maka kita bisa lihat. Ayat 11 dan ayat 12. Ketika detik-detik yang sangat menentukan itu. Berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham. Abraham. Saudnya. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman. Jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telahku ketahui sekarang. Bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan. Untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan. Inilah Allah kita. Inilah Tuhan kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam. Tuhan kita bukan Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Untuk menyakiti anaknya. Demi kehormatan dirinya. Bukan. Tuhan menguji. Tuhan membiarkan peristiwa terjadi yang sepait apapun dalam hidup kita. Namun sebenarnya ia ada bersama dengan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Dan selalu hadir dalam saat-saat yang menentukan di dalam hidup kita. Dan itulah yang dialami oleh Abraham dan Isaac. Malekat Tuhan berseru Abraham. Abraham. Jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Aku tahu hatimu. Aku tahu ketahatan. Dan ayat itu dilanjutkan dengan ayat 13 dan ayat 14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu. Lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Ayat ini mau mengingatkan kita. Umat Tuhan di segala zaman. Di dalam segala pertaruhan kehidupan. Di dalam segala tekanan. Di dalam segala beban. Allah adalah Allah yang menyediakan. Allah selalu turut campur tangan. Allah selalu ingin menolong kita umatnya. Dan Allah selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Ketika Abraham patuh. Ketika Abraham taat. Ketika Abraham melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan kepadanya. Maka Allah menyediakan. Bagaimana mungkin Bapak, Ibu, Saudara. Ada seekor domba jantan yang tepat pada waktunya. Yang tandunya tersangkut dalam pelukar. Di belakang Abraham. Satu momen, satu waktu yang sangat tepat. Itu karena rancangan dan kasih setia Tuhan. Dan Abraham pekakan hal itu. Ia ambil domba itu. Dan ia persembahkan. Sebagai korban pengganti Ishak. Ayat 15 sampai ayat 18. Malekah Tuhan. Untuk kedua kalinya berserulah Malekah Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan. Untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit. Dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah. Semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Berkat senantiasa mengikuti ketaatan. Berkat senantiasa dihadirkan Tuhan. Bagi anak-anaknya yang taat. Untuk apa? Supaya berkat itu tidak malah membawa umat Tuhan jatuh dan meninggalkan Tuhan. Supaya berkat itu tidak meninabobohkan umat. Sehingga malah hidup dalam kesesatan. Berkat diberikan kepada orang-orang yang alah yakin dengan berkat itu. Maka ia akan menjadi besar. Ia akan menjadi berkat. Dan nama Tuhan dimuliakan. Abraham ketika ujiannya berhasil. Ketika ia lolos dari ujian Tuhan. Maka berkat disampaikan. Berkat kembali diwartakan kepada Abraham. Dan berkat itu sungguh-sungguh menjadi bagian dari kehidupan Abraham. Dan keturunannya. Dan yang terakhir di ayat 19 dikatakan. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Apa yang dikatakan Abraham kepada bujangnya. Kami akan kembali kepadamu. Dan itu yang nyata terjadi. Abraham dan Isaac kembali menemui bujangnya. Dan mereka pergi ke Beersheba. Dan tinggal di sana. Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca perikub ini. Kita merenungkannya. Dan ketika hari ini kita memahami perikub ini. Ini betul menjadi perikub yang happy ending. Tapi sekali lagi. Apakah mudah menjalani detik-detik. Waktu-waktu Abraham. Berjalan bersama dengan Isaac dan kedua bujangnya. Menuju tanah Moria. Di mana salah satu gunung itu. Anak kesayangannya akan dipersembahkan. Sebagai korban bakaran. Abraham dalam segala keterbatasannya. Memang layak disebut sebagai bapak segala orang beriman. Ujian yang Tuhan berikan kepada Abraham. Bukanlah ujian yang mudah. Melainkan ujian yang teramat sulit. Berat. Ia harus melepaskan anak ajaib. Anak yang dinantikan. Dan anak yang lahir di usia tuanya. Untuk dipersembahkan. Sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Keberhasilan Abraham. Melewati ujian Tuhan. Kiranya memotivasi. Dan menyemangati kita. Yang berjuang di masa kini. Barangkali ada banyak peristiwa kehidupan. Bapak ibu saudara. Yang sulit untuk kita mengerti hari ini. Menyedihkan kita. Merampas jarapan. Dan bertolak belakang dengan keinginan-keinginan kita. Beranikah kita. Melepaskannya. Kedalam kehendak dan rancangan Tuhan yang terbaik. Kita percaya anugerahnya. Dan memandang kehidupan selaras dengan cara pandang Tuhan. Inilah yang ingin kita pelajari bersama. Melalui peristiwa Abraham. Mempersembahkan Isaac. Sebagaimana ketetapan Tuhan. Namun kita tahu. Tuhan kita. Tuhan yang menyediakan. Kiranya keyakinan dan kematangan iman Abraham menjadi panutan bagi kita semua. Lalu. Apa sih yang harus kita lakukan? Kita selalu tahu teorinya. Kita selalu tahu apa yang Tuhan ceritakan. Ceritakan, kisahkan, dan anugerahkan di dalam hidup kita melalui Alkitabnya. Tapi seringkali teori dan kenyataan tidak sama. Seringkali teori dan pengertian itu tidak bisa membekali kita sepenuhnya dalam kehidupan ini. Oleh karena itu ada hal-hal yang penting Bapak Ibu Suriara dari pendalaman Alkitab ini. Yang saya singkat. Lepas. Lepas. Apa itu lepas? Yang pertama. L. Lebih penting Tuhan daripada berkat Tuhan. Saya ulang. Penting ini yang ingin saya sampaikan. Lebih penting Tuhan daripada berkat Tuhan. Kita bisa baca itu di ayat 1-3. Ayat 7-10. Dan ayat 13-14. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan sebuah pertanyaan yang penting. Untuk terus menerus kita renungkan adalah. Selama ini saya bergantung dan mengandalkan Tuhan. Atau sesungguhnya saya bergantung dan mengandalkan berkat Tuhan. Keduanya seolah sama. Mirip. Meskipun sebenarnya sangat berbeda Bapak Ibu Saudara. Jika seseorang bergantung dan mengandalkan berkat Tuhan. Maka orientasinya adalah berkat Tuhan. Ia akan merasa dikasihi. Ia akan berupaya mendekat Tuhan. Ketika ia diberkati dan segala doanya dikabulkan. Tetapi saat keinginannya tidak terkabul. Maka ia dengan segera berbalik. Dan meninggalkan Tuhan. Ia berupaya dengan caranya sendiri. Dan bisa-bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Sangat-sangat berbeda dengan orang yang bergantung dan mengandalkan Tuhan. Ia tidak mengukur kasih dan penyertaan Tuhan dari berkat yang diterimanya atau segala doanya yang dikabulkan. Melainkan ia tetap percaya cara dan jalan Tuhan meski tidak seperti yang dipikirkannya. Ia bisa tetap tenang di tengah badai. Dan tetap bisa melihat di tengah kegelapan kehidupan. Ia percaya Tuhan melampaui kemampuan dan pepikirannya. Mana yang sejatinya kita peragakan dalam hidup ini selama ini? Itulah yang diperagakan Abraham dalam peristiwa mempersembahkan Isaac ini. Abraham semestinya bisa protes kepada Tuhan. Abraham bisa menyatakan Tuhan otoriter. Dan hanya memberi pengharapan palsu. Tuhan memberi anak. Tapi hanya beberapa tahun. Dan setelah itu diminta kembali. Abraham bisa marah dan meninggalkan Tuhan. Abraham pantas marah. Karena Isaac adalah anak yang dinanti-nantikannya selama ini. Anak perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Kau malah dispersembahkan sebagai korban bakaran. Bapak ibu saudara kita bisa menambahkan lebih banyak lagi kekesalahan kita. Ketika peristiwa kehidupan tidak seperti yang kita harapkan. Misalnya kita kehilangan orang yang tercinta dengan tiba-tiba. Seperti di tengah masa pandemi COVID ini. Kita bisa marah. Kita bisa goyah iman. Kita bisa merasa Allah tidak adil dalam hidup ini. Ketika kita kehilangan pekerjaan. Dan penghasilan yang sangat kita butuhkan. Di tengah masa pandemi seperti ini butuh penghasilan. Butuh pekerjaan yang tetap. Namun kok malah di PHK. Penghasilan kok malah turun drastis Tuhan ini bagaimana? Kita terserang penyakit dalam waktu yang lama. Berdoa, berobat, tak sembuh-sembuh juga. Dikianati oleh sahabat atau orang kepercayaan. Hasil usaha yang disimpan sekian lama. Musnah karena si jago merah atau penipuan. Ketika semuanya itu terjadi dalam hidup kita. Maka kita mungkin akan berteriak. Dimana Tuhan? Tuhan kau maunya apa? Aku sudah sulit. Aku sudah susah. Dimana engkau? Bapak ibu saudara yang dicintai Tuhan Abraham tidak demikian. Ia bergantung penuh dan mengandalkan Tuhan. Ia percaya Tuhan menyediakan. Itu yang terjadi seturut imannya. Apakah kita sudah bergantung dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara? Yang kedua. E. Erat dengan Tuhan. Erat dengan Tuhan. Ayat 1, ayat 4, dan ayat 11. Sebenarnya timbul pertanyaan krusial dalam ketaatan Abraham mengikuti perintah Tuhan untuk mengorbankan Isa. Bapak ibu saudara yang dicintai Tuhan Abraham merupanya belajar dari pengalaman-pengalaman imannya bersama Tuhan. Dan kelahiran Isaak menjadi titik kulminasi imannya. Abraham belajar dari kegagalannya. Ketika mengakui Sarah sebagai saudaranya di hadapan Firaun dan Abi Meleh. Serta menghampiri Hagar karena kurang sabar. Abraham meyakini kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Ketika Tuhan melepaskannya dari segala marah bahaya. Dan mengizinkan menawar Tuhan dalam doa syafaatnya untuk Sodom dan Gomorrah. Abraham mampu peka akan suara dan perintah Tuhan. Pengenalan dan relasi nyata yang dimiliki Abraham. Memampukannya untuk patuh pada ketetapan Tuhan. Meskipun di luar akal pikir yang wajar. Abraham belajar. Abraham memiliki kepekaan. Karena ia erat di dalam Tuhan. Pengenalan seseorang Bapak Ibu Saudara. Kepada Tuhan. Akan sangat mempengaruhi pilihan. Keputusan dan tindakannya. Tidak mungkin tidak. Seseorang yang sungguh-sungguh mengenalkan Tuhan. Itu akan terpatri. Itu akan nyata dalam pilihan keputusan dan tindakan. Tindakan hidupnya. Pengenalan. Membutuhkan relasi yang intens. Dan terus menerus dibangun. Pengenalan tidak seperti membalikkan telapak tangan. Sebagaimana pengenalan kepada sahabat karit. Tidak diperoleh dengan tiba-tiba. Tetapi melalui relasi yang kontinu. Sehingga kita bisa mengerti kebiasaannya. Kesukaannya. Karakternya. Dan cita-citanya. Bagaimanakah pengenalan kita akan Tuhan? Apakah kita mempunyai relasi yang intens. Kontinu dan mendalam dengan Tuhan. Biarlah ini juga menjadi perenungan yang penting bagi kita. Seberapa dalam pengenalan kita. Seberapa dekat kita mengerti Tuhan yang mengasihi kita dan yang kita kasih. Yang ketiga. PA. Pasti ada resiko. Pasti ada resiko. Ayat 3 sampai 10 yang kita baca. Oswald Gambers. Di dalam karyanya yang terkenal. My Atmos for His Heist. Menuliskan tentang penyerahan yang sungguh-sungguh. Kepada karakter Tuhan demikian. Iman adalah tindakan heroik dari kehidupan Anda. Anda menyerahkan diri Anda. Dalam keyakinan teguh kepada Tuhan. Tuhan telah mempertaruhkan semuanya. Di dalam Yesus Kristus. Untuk menyelamatkan kita. Sekarang. Ia ingin kita. Mempertaruhkan seluruh keberadaan kita. Di dalam penyerahan yang sungguh-sungguh di dalam dia. Arti sesungguhnya dari hidup yang kekal. Adalah hidup yang sanggup menghadapi apapun. Yang harus dihadapi tanpa keraguan. Tidak ada henti-hentinya. Anda akan mencapai apa yang diinginkan Yesus Kristus. Dan setiap kali Anda telah mencapainya. Anda akan kembali. Sampai Anda berserah dengan penuh kesungguhan. Jika seseorang akan melakukan apa saja yang bermanfaat. Ada saatnya ketika ia harus mempertaruhkan segalanya. Dan di dalam wilayah spiritual Yesus Kristus. Menuntut Anda untuk mempertaruhkan segala sesuatu yang Anda pegang. Dengan akal sehat dan masuk ke dalam perkataannya. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan bila mana ia membawa Anda. Untuk mempertaruhkan semuanya. Pastikan Anda ikut ambil bagian. Sebuah pernyataan yang sangat menarik. Sangat sulit untuk diikuti. Tetapi itulah kebenarannya. Ada banyak musijat. Dan keajaiban iman dalam kehidupan seseorang. Ketika ia tidak lagi memegang. Apa yang ia percayai. Dan memilih untuk menggenggam apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Abraham tidak akan melihat domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Jikalau ia tidak yakin akan imannya untuk menyembeli isap. Abraham hanya tinggal dalam iman angan-angan. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Apa yang hari ini kita pegang erat-erat. Gelar. Jabatan. Ketenaran. Harta benda. Pasangan hidup. Anak-anak. Harga diri. Viewer. Follower. Atau apapun. Yang bisa menggantikan Tuhan. Beranikah kita melepaskannya. Jika Tuhan mengendakinya. Beriman itu beresiko. Bagaimana dengan iman kita. Dan yang keempat. S. Selalu indah rancangannya. S. Selalu indah rancangannya. Lepas. Ayat 11 sampai 13. Dan ayat 15 sampai 18. Ujian Tuhan kepada Abraham sesungguhnya. Membuktikan kepada Abraham dan kita. Bahwa rancangan dan ketetapan Tuhan tidak pernah diingkarinya. Ketika Tuhan berfirman dan berjanji. Maka segalanya akan terjadi dan indah pada akhirnya. Allah tidak pernah terlambat dan selalu tepat. Meski seolah-olah berjalan lambat. Malaikat Tuhan nadir di saat yang tepat. Ketika Abraham akan menyembeli isak. Ia berseru dan berfirman kepada Abraham. Bahkan meneguhkan kembali janji berkat. Kepada Abraham dan keturunan. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Saya pernah mengalami sulitnya. Mengerti kehendak Tuhan. Sejujurnya ingin lari. Dari ketetapan Tuhan. Tetapi ketika membulatkan hati. Untuk masuk dalam rancangannya. Maka saya baru tahu. Bahwa rancangannya tidak pernah salah. Dan selalu indah. Saya tidak akan tahu. Bahwa ia mampu menerduhkan badai. Kalau saya tidak pernah terjebak dalam badai. Dan mengalami badai yang diteduhkannya. Saya tidak akan mengerti pemeliharaan Tuhan. Ketika segalanya sudah tersedia. Saya baru tahu. Ketika semua diambil dari saya. Ternyata Tuhan ganti yang lebih baik. Dan penuh damai sejahtera. Saya tidak akan tahu. Bahwa saya rapuh. Ketika tidak pernah gagal dan kalah. Saya tahu. Dalam kerapuhan. Ada Tuhan yang ampuh. Percayalah. Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia. Dan menebus dosa manusia. Tidak pernah setengah-setengah. Dalam mengasih dan merancang kehidupan kita. Ia berikan yang terbaik dan terindah. Abraham mengalaminya. Bagaimana dengan kita. Dunia hari ini menawan kita. Dengan segala sesuatu yang ada dalam genggaman tangan kita. Dan godaan untuk memiliki yang di luar genggaman kita. Tapi Tuhan ingin agar kita belajar selalu melepas genggaman dunia. Dan menaruh pada genggamannya yang tak terlepas. Mari. Pendalaman Alkitab sore ini. Mewujud nyata dalam keseharian hidup kita. Dan mari kita akhiri pendalaman Alkitab ini. Dengan berdoa. Berdasar tulisan. Awe Toser demikian. Bapak aku ingin mengenalmu. Namun hatiku yang pengecut ini takut. Untuk menyerahkan semua mainannya. Aku tidak bisa berpisah dengan semuanya itu. Tanpa melukai batinku. Dan aku tidak berusaha menyembunyikan darimu rasa takut untuk berpisah. Aku menjadi gemetar. Tetapi aku tetap datang menghampirimu. Tolonglah caput dari dalam hatiku semua yang telah aku puja selama ini. Dan yang telah menjadi bagian dari diriku. Sehingga engkau bisa masuk dan berdiam di sana tanpa ada saingan. Dan bertahtalah di dalam hatiku dengan penuh kemuliaan. Dengan demikian hatiku tidak membutuhkan matahari untuk bersinar di dalamnya. Karena engkau akan menjadi terang. Dan tidak akan ada malam di sana. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat menikmati kasih setia Tuhan. Selalu sehat. Selalu semangat. Tuhan memberkati kita. Selamat menikmati. Selamat menikmati.